Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai asuransi jiwa tradisional dari Allianz. Teman-teman, kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Petrus, ada nggak asuransi jiwa tradisional dari Allianz? Jawabannya ada, teman-teman. Bahkan ada beberapa produk. Jadi di sini ada yang namanya Allianz Pasti, Legacy Pro, dan Legacy Max. Lalu apa tuh perbedaannya? Masing-masing produk. Nah di sini saya udah merangkum perbedaannya sebagai berikut. Pertama Allianz Pasti. Allianz Pasti ini bukan cuma jiwa saja, tapi dia ada asuransi penyakit kritis. Jadi saya udah buatin ilustrasi buat orang tersebut, dan di sini saya memberikan penjelasan kepada dia. Allianz Pasti ini kita memilih uang pertanggungan, lalu di sini fitur-fitur manfaatnya adalah sebagai berikut. Uang pertanggungan penyakit kritis itu 100% UP, jiwa itu 200% UP, dan jiwa karena kecelakaan itu 300% UP, jiwa karena kecelakaan transportasi umum itu 400% UP, dan jika sehat-sehat saja, di usia 86, cair 100% UP. Jadi kadang orang berkata, Pak Petrus, kok preminya tinggi sekali? Sebenarnya bukan preminya tinggi teman-teman, tapi manfaatnya bejibun. Dan pilihan masa bayar pun itu fleksibel ya, ada 5, 10, 15, 20 tahun, dan ada juga bahkan sampai usia 85 tahun. Kalau kita nggak mau uang pertanggungan penyakit kritisnya, maka kita bisa pilih Legacy Pro. Ini adalah asuransi jiwa whole life. Fiturnya sebagai berikut, cover sampai dengan usia 100 tahun, tersedia manfaat pembebasan premi, jika pembayar sakit kritis, oh saya lupa tambahkan, di Alliance Pasti ini juga bisa nih, ditambahkan fitur pembebasan premi, jika terdiagnosa penyakit kritis. Dan di Legacy Pro, tersedia manfaat booster uang pertanggungan plus 50% di usia 76 tahun ke atas. Jadi jika kita ambil uang pertanggungan 1 miliar, pada saat mencapai usia 76 tahun, uang pertanggungannya otomatis menjadi 1,5 miliar. Masa bayar juga bisa dipilih, mau 5, 10, atau 15 tahun. Legacy Max, ini yang paling baru dan yang paling unik, karena ada pengembalian premi di tahun ke-25. Jadi hitung-hitung gratis teman-teman. Kita sudah bayar premi, lalu di tahun ke-25 premi dikembalikan 100%. Kan ini gila ya. Dan yang lebih gilanya lagi, perlindungannya masih tetap aktif, sampai dengan usia 120 tahun. Dan ada lagi kegilaannya, di tahun polis ke-25, 35, 45, 55, dan 65, itu uang pertanggungan ditambahkan 10%, hingga menjadi 150%. Lalu kemudian seorang teman bertanya, Pak Petrus, kalau uang pertanggungan 2,5 miliar, untuk laki-laki dan perempuan, itu berapa? Lalu saya minta tanggal lahirnya, dan ini saya coba buatkan preminya. Jadi ini adalah produk Legacy Max nih, yang 2 di atas ini nih. Lalu dia coba compare dengan produk lain, dari Ijo nih. Dan ternyata, secara premi beda. Legacy Max ini katanya lebih tinggi. Saya bilang, ya iyalah jelas lah. Kenapa? Karena fiturnya berbeda. Saya nggak tahu fitur di Manulife ini seperti apa, tapi saya berprinsip adalah, ada harga, ada rupa teman-teman. Kenapa preminya lebih tinggi? Karena yang tadi saya bilang, di tahun ke-25 itu premi dikembalikan 100%. Lalu ada fitur lagi yang tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Ada booster pertanggungan hingga mencapai 150%. Dan perlindungannya lebih panjang sampai usia 120 tahun. Nah, kalau keberatan dengan premi ini, maka saya bilang, ambillah produk Legacy Pro. Nah, biar lebih enak di sini, saya coba sandingkan ya teman-teman ya. Nah, jadi yang kanan ini adalah Legacy Pro, dan yang kiri ini adalah Legacy Max. Dan yang bawah ini adalah Manulife. Dan di sini uang pertanggungannya berbeda ya teman-teman ya. Di sini 2,5 miliar, di sini 2,7 miliar. Jadi, di sini tentunya pastinya preminya berbeda. Kenapa saya buat 2,5 miliar? Karena request-nya seperti itu. Jadi, teman-teman di sini bisa melihat sendiri, preminya kalau mau yang murah, itu Legacy Pro, tapi nggak banyak embel-embelnya. Jadi, hanya jiwa tok tanpa embel-embel, uang kembali, premi kembali. Tapi kalau ngomong booster, ada juga kok booster di Legacy Pro. Di usia 76 itu, dapet tuh booster tambahan uang pertanggungan 50%. Jadi, nggak kalah keren sih sebenarnya. Nah, saya di sini nggak mau bilang produk mana yang lebih bagus, mana yang lebih unggul. Semua produk sama-sama bagus ya, teman-teman ya. Tinggal kita memilih aja mau fiturnya yang apa. Apakah mau yang ada uang kembali di tahun ke-25, atau nggak perlu tuh uang kembali. Yang penting proteksinya aja sampai 100 tahun. Legacy Pro ini sampai 100 tahun ya. Kalau ini sampai, Legacy Max ini sampai 120 tahun. Dan selain yang tradisional, ada juga kok yang unit link. Tapi kalau memang mau yang asuransi jiwa, rekomendasi saya adalah tradisional. Kalau nggak butuh embel-embel, ambil Legacy Pro. Kalau mau yang banyak fiturnya, ini Legacy Max. Ada pengembalian premi. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Saya mau tahu nih komentar teman-teman semua. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kita semua, khususnya yang sedang mencari asuransi jiwa. Dan khususnya lagi, asuransi jiwa tradisional. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa di video lain. Saya, Petrus Jakob. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We assure your love and your life.